Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekolah pencari channel akan memberikan informasi tentang formasi default terbaru setelah update di tanggal 20 Oktober ini Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini ada formasi 433 yang versi spesial dimana kalau kita bandingkan dengan yang versi biasanya, teman-teman semua lihat Yang versi spesial ini, teman-teman semua, dia itu gelandangnya lebih rapat tak kepat-kepat dan juga tentunya untuk RWF dan LWFnya itu lebih mundur ke belakang, teman-teman semua sehingga menurut gue, teman-teman semua, formasi 433 yang ini ya teman-teman semua, itu akan sangat cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah penguasaan bola dan serangan balik aja untuk mendapatkan formasi ini, kamu silahkan untuk langsung saja ke taktik permainan kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik model tim kamu kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ke pengaturan tim dasar kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti tim dasar kamu setelah itu kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke Asia kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ke nasional kemudian ganti model tim kamu menjadi kotor, taketar-ketar, teman-teman semua kemudian kamu kembali ke formasi kemudian klik ubah formasi dan juga tentunya klik formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 433 versi spesial lebih rapat dan RWF-LWFnya lebih mundur, takedur-kedur untuk susunan pemainnya, disini gue menyarankan kamu menggunakan CF yang gaya permainannya adalah pemburu gol teman-teman semua yang bisa nyundul dan juga tentunya bisa lari kemudian untuk pemain sayapnya disini gue nyaranin kamu menggunakan satu pemain sayap yang bertipikal nusuk dan juga tentunya cepat kemudian satu lagi pemain sayap yang bertipikalnya dan juga tentunya biasanya sih enaknya kamu menggunakan playmaker kreatif termantul-mantul kemudian untuk gelanjangnya seperti biasa ketika kamu menggunakan RWF playmaker kreatif gue saranin sih kamu menunjangnya dengan CMF yang gaya permainannya adalah pemburu celah di belakangnya kemudian untuk DMFnya gue nyaranin pakai pemain jangkar saja dan juga tentunya untuk satu lagi CMFnya kamu bisa menggunakan yang gaya permainannya bok to bok atau playmaker kreatif lagi kalau kamu ingin mainannya umpan-umpan kemudian teman-teman semua bagi kamu yang suka menggunakan tiga pemain cepat di depan teman-teman semua disini gue menyarankan kamu menggunakan satu playmaker kreatif teman-teman semua untuk CMFnya untuk memberikan umpan-umpan yang lebih akurat dan juga tentunya satu CMF ini teman-teman semua yang gaya permainannya pemburu celah untuk teman-teman semua menambah daya gedor pola penyerangan kamu kemudian yang kedua teman-teman semua disini ada formasi 4-4-1-1 yang versi second striker kalau di minggu kemarin teman-teman semua 4-4-1-1-nya ini adalah AMF nah sekarang teman-teman semua 4-4-1-1-nya itu versi second striker yang sangat langka banget kemudian teman-teman semua menurut gue formasi ini itu akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah serangan balik aja dan juga tentunya serangan balik cepat untuk mendapatkan formasi ini kamu silakan untuk langsung saja ganti model tim kamu kemudian kamu silakan untuk langsung saja pergi ke Asia Oseania kemudian kamu silakan untuk langsung saja klik nasional kemudian ganti model tim kamu menjadi Iran kemudian kamu silakan kembali ke formasi kemudian klik ubah formasi kemudian klik formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 4-4-1-1 versi 1 second striker termantul-mantul untuk susunan pemainnya teman-teman semua disini gue menyarankan kamu menggunakan CF-nya pemburu gol kemudian second strikernya kamu bisa menggunakan yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif atau klasik 10 ataupun pelari pancingan teman-teman semua ini akan sangat enak banget bagi kamu yang suka menggunakan second striker yang nempel kemudian teman-teman semua untuk gelandangnya disini gue menyarankan kamu menggunakan satu pemain jangkar dan juga tentunya satu pemburu celah yang akan lebih support maju ke depan kemudian untuk pemain sayapnya teman-teman semua disini gue menyarankan kamu menggunakan satu yang bertipikal pengumpan teman-teman semua dan juga tentunya satu yang bertipikal pelari supaya pola penyerahan kamu lebih bervariasi lagi kemudian yang kedua teman-teman semua disini ada formasi 5-4-1 spesial dimana kalau kita lihat yang versi biasanya teman-teman semua tuh lihat 5-4-1 nya versi biasa dia itu lebih melebar teman-teman semua sementara yang versi spesialnya teman-teman semua dia itu lebih rapat tak kepat-kepat sehingga teman-teman semua formasi 5-4-1 ini itu akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah penguasaan bola dan juga tentunya serangan balik cepat untuk mendapatkan formasi ini kamu silakan untuk langsung saja ganti model tim kamu kemudian kamu silakan untuk langsung saja ke Asia Oceania kemudian kamu silakan untuk langsung saja ke tim nasional kemudian kamu silakan untuk langsung saja ganti model tim kamu menjadi Indonesia setelah itu kamu silakan untuk langsung saja kembali ke formasi klik ubah formasi dan klik formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 5-4-1 khas dari Indonesia teman-teman semua Kemudian banyak banget yang bertanya Bang, minggu kemarin kan Indonesia menggunakan formasi 4-2-4 Kenapa? Formasi yang sekarang belum diupdate ke 4-2-4 timnas teman-teman semua Ya balik lagi Formasi 4-2-4 ini itu hanya diberikan sama Sintayong Ketika melawan Brunei Darussalam teman-teman semua Nanti ketika melawan tim-tim gede Kayaknya Indonesia juga akan balik lagi ke formasi defaultnya yang 5-4-1 Teketu-ketu termantul-mantul Kemudian teman-teman semua untuk susunan pemainnya Di sini gue menyarankan kamu menggunakan 2 pemain cepat tekepat-kepat Kemudian untuk CF-nya teman-teman semua kamu bisa menggunakan pemburu gol Atau fox in the box ya teman-teman semua Supaya bisa dijadikan pemantul teketul-ketul untuk kedua pemain sayap kamu Kemudian untuk gelandangnya gue menyarankan Kamu menggunakan 1 gelandang bok-tubok tekebok-kebok Dan juga tentunya 1 playmaker kreatif teman-teman semua Yang akan membuat lapangan tengah kamu menjadi lebih kreatif lagi Kemudian yang keempat teman-teman semua di sini ada formasi 4-3-1-2 versi spesial Dimana kalau kita bandingkan dengan yang versi biasanya teman-teman semua Tapi yang versi terbaru ini dia itu lebih ke rapat Enggak kemudian terlalu rebar juga enggak Jadi ini 4-3-1-2 yang lebih pas menurut gue Untuk mendapatkan formasi ini Kamu silahkan untuk langsung saja ke tim dasar kamu Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ke Asia Oceania Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ke nasional Teman-teman semua Kemudian ganti model tim kamu menjadi oman Kemudian kamu kembali ke formasi Klik ubah formasi Klik formasi defaultnya Maka kamu akan mendapatkan formasi 4-3-1-2 Yang versi seimbang termantul-mantul Kemudian untuk susunan pemainnya Di sini gue menyarankan kamu bisa menggunakan 2 pemburu gol Bisa 1 pemburu gol dan 1 fox in the box teman-teman semua Kemudian untuk KMF-nya Di sini kalau kamu menggunakan playmaker kreatif Gue menyarankan kamu menggunakan 1 pemburu celah Dan juga tentunya 1 box to box Dengan DMF-nya bisa orkestrator atau pemain jangkar Tetapi kalau kamu lebih terbiasa menggunakan Apemburu celah sebagai MF-nya Di sini gue menyarankan kamu gunakan 1 CMF playmaker kreatif saja Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton